Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Nama saya Ditya Sviarto Saya adalah mahasiswa teknik informatika Dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk menjelaskan Atau mungkin lebih dekatnya mendemonstrasikan Terkait hasil dari tugas akhir saya Yaitu sebuah aplikasi CMS Yang mana Kebetulan saya beri nama Smart CMS Jadi apa itu Smart CMS? Smart CMS ini pada hakikatnya adalah Headless CMS Atau dengan kata lain CMS yang tanpa Presentation Layers Lain halnya dengan kebanyakan Headless CMS yang sudah ada Teknologi komunikasi Data API API yang saya gunakan dalam aplikasi ini Saya menggunakan GraphQL API Dengan adanya aplikasi ini saya berharap Semoga dapat memberikan alternatif baru Headless CMS yang Bersifat open source Seperti itu Sampai itu Harapan utamanya juga Saya berharap Aplikasi Smart CMS ini dapat memberikan Fleksibilitas bagi para user Atau secara umum Atau ya para programmer Secara khusus Lalu membangun suatu proyek aplikasi Dengan karakteristik tertentu Dan juga presentation layar Yang sesuai dengan Keinginan masing-masing Seperti itu Kemudian Mengenai teknologi Mengenai perancangan Dan pembuatan aplikasi ini Sebenarnya Saya menggunakan Bantuan dari Framework Laravel Kemudian dibantu dengan Gequery Untuk membuat aplikasi Menjadi lebih interaktif Juga Sampai saja API-nya menggunakan GraphQL API Dengan bantuan Lighthouse Library Oke Sampai saja Mungkin agar terlihat Bagaimana aplikasi ini bekerja Saya akan mendemonstrasikan Dengan mengimplementasikan Aplikasi yang telah saya buat Untuk menunjang Pekerjaan saya Dalam membangun Sebuah aplikasi Toko online Misalnya Toko online buku Dimana Biasanya ketika kita Ingin mengembangkan Suatu proyek aplikasi Kita perlu membuat Dua buah sisi aplikasi Yang ini back-end Dan juga front-end-nya Nah Maka dengan bantuan Dari aplikasi yang Saya buat Maka fokusannya Hanya tinggal Bagaimana pembuatan Presentation Layer Nah Seperti biasa Ketika kita Ingin membuat Suatu proyek aplikasi Kita perlu menyiapkan Rancangan Daripada aplikasi tersebut Sama halnya disini Saya menyediakan Beberapa ERD Atau desain Basic Daripada model-model Apa saja Yang kita butuhkan Dalam aplikasi Yang akan kita buat Dalam hal ini Model yang pertama Ada users Kemudian ada orders Ada books Dan juga kategori Model-model inilah Dan juga masing-masing Dari film Dari model inilah Yang akan kita Senteri dengan menggunakan Aplikasi Saya lagi Oke Sebelumnya Kita perlu juga proyek Jadi pada CMS ini Memungkinkan bagi user Untuk membuat Multi-proyek Jadi ya Dalam hal ini Saya sudah bikin Proyek namanya Viewshop Jadi aplikasi penjualan Buku online Yang mana Secara presentasi layar ini Nanti akan menggunakan Teknologi dari View.js Seperti yang sudah Saya sebutkan tadi Proses pertama Yang kita lakukan Adalah kita bisa Mulai meng-create Content model Content model adalah Yang seperti Yang telah saya tunjukkan tadi Adalah users Kemudian order Dan juga Dan sebagainya Mengenai content model pertama Yang akan kita Coba generate Adalah Mungkin dari Yang paling sederhana Di kategori Mungkin ya Di kategori Oke Saya coba Generate kategori Di kategori ini Kita Membutuhkan Beberapa field Yang pertama adalah Name Nah di name ini Kita bisa Mengatur Validasi Dari pada field ini Saya ingin Supaya field ini Bersifat Wajib untuk Diisi Seperti itu Saya pilih yes Untuk refile Kemudian Field yang kedua Adalah slack Ini sama juga Require Saya yes Kemudian Karena ini Sifatnya adalah Unique Maka Saya pilih yes Untuk unique Kemudian image Saya pilih Nah Kemudian Setelah itu Kita setting relasi Jadi disini kan Sebagaimana Lancakan kita Model relasi ini Model dari kategorinya Akan berrelasi Dengan Model dari book Kemudian karena itu Kita perlu set Relasinya Katakanlah Kita akan berrelasi Dengan book Dengan relasi Tipennya Many to many Many to many Maaf Kita bisa lihat Disini ada Pivot table Di many to many Kemudian karena Kita belum pernah Men-generate sama sekali Maka kita Melakukan dengan manual Dengan Menuliskan Nama modelnya Secara manual Oke Kita coba Generate Sekarang Nah ini berhasil Ter-generate Hasil dari Generatean ini Kita akan Bisa Mulai dengan Mengelakukan Input data Namun Sebaiknya Kita juga Langkah baiknya Terlebih dahulu Untuk men-generate Conten model yang lain Setelah Kategori Kita bisa Mulai men-generate Untuk pen-model yang book Kemudian order Kemudian yang Users Oke Terlebih dahulu Dan Aku Aku selamat menikmati jadi keseluruhan ini sudah kita generate masing-masing di aplikasi ini selanjutnya kita bisa mulai menginput data dari masing-masing content model yang telah kita generate tadi oleh karena itu saya coba isi masing-masingnya sebagai uji coba nanti oleh karena itu saya mungkin akan mempercepat video ini oke saya mulai dari yang buku selamat menikmati selamat menikmati disini kita bisa memilih buku yang sesuai dengan ini sesuai dengan kategori self-development atau self-informant oke saya coba create oke berhasil selanjutnya saya coba untuk kebagi customers oke saya input mulai input untuk data customer oke masing-masing content model sudah kita isi data oleh karena itu selanjutnya kita bisa mulai coba untuk hasil generator ini apakah sudah bisa kita consume melalui API jadi secara otomatis sebetulnya ketika saya sudah meng-generate melalui builder atau content model generator tadi maka si API ini juga akan terbentuk atau GraphQL API nya juga otomatis terbentuk nah untuk docs nya kita bisa lihat di samping sini query apa saja atau mutation apa saja yang kita bisa lakukan nah sebagai contoh saya akan melakukan query untuk melihat list dari buku yang ada oleh karena itu saya coba melihat query books nah disini ditunjukkan ada tipe book dimana field nya ada title, slug, dan lain sebagainya oleh karena itu saya coba mulai query oke dari book ini saya ingin mendapatkan field berupa judulnya kemudian slug nya apa kemudian description kemudian author nya siapa sampai dengan mungkin harganya berapa publisher nya siapa dan seterusnya oke saya coba mulai menjalankan query ini nah ini dia hasil dari menjalankan query menggunakan GraphQL API nya atau menggunakan bantuan dari GraphQL Playground ini nah ini endpoint yang akan kita gunakan nanti ketika kita misal ingin melakukan request melalui presentation layer atau di client nanti kita akan menggunakan endpoint ini dan query nya sama persis dengan ini jadi ketika kita ingin melakukan request daftar books maka kita bisa menggunakan query ini persis seperti itu nah ini karena kebetulan book nya hanya satu data yang sudah saya inputkan hanya satu yang muncul hanya satu buah buku ini saja nah dengan itu selanjutnya saya coba tunjukkan hasil dari implementasi yang ada di sisi presentation layer yang menggunakan teknologi dari Vue.js nah sedikit kasusnya sama dengan ini yang ini aplikasi penjualan buku oke oke jadi ini adalah hasil akhir dari tampilan presentation layer yang mana saya memilih teknologi Vue.js dan apa yang ada di sini atau data yang telah terambil di sini ini merupakan sebuah data yang sudah dinamis artinya ini merupakan hasil request dari GraphQL server sebelumnya atau dari konten-konten model yang telah kita generasi sebelumnya nah misal mungkin saya contohkan mengenai bagaimana mendapatkan data buku ini di sisi layan seperti itu ya nah caranya adalah yang pertama untuk menguji coba kita akan mendapatkan data buku nah query nya seperti ini ini kita bisa cari tahu dengan dokumentasi yang ada di sebelah kanan sini nah book page in it nah di sini kita bisa tahu query nya kemudian parameter nya apa saja yang dibutuhkan untuk yang kita bisa request seperti itu nah jadi bentuknya page in it jadi ini kita membutuhkan parameter first dan juga page nah ini dia kita juga request nah kalau hasilnya seperti ini ada datanya ini berarti query ini sudah benar dan kebetulan juga sudah ada datanya nah lalu bagaimana di si client nya kita sama kita hanya perlu meng-copy persis ini ini kan sebenarnya sama banget dengan yang ada di sini nah ini cuma kebetulan ini saya memintanya semua field tapi kalau disini kan cuma hanya tiga saya coba oke nah ini semuanya field field yang ada disini tampil semuanya oke jadi gitu prosesnya oh ya mohon maaf sebelumnya kita harus meng-set ini dulu jadi kita harus mempointing ke alamat dari GraphQL server nya yang mana sesuai dengan ini nah kemudian kalau diri dari sisi apa namanya komponen dari view nya kita mengexport dari file graphQL.js ini oke disini nah kemudian kita apa namanya memasukkan query apa yang kita ingin gunakan di komponen ini nah kemudian saya menginginkan adalah query untuk pengacakan kategori dan juga data collection dari book yang ada di server sini nah ini dia datanya jadi ada total ada 4 buku dan sesuai dengan apa yang ada di sini persis seperti itu oke mungkin itu saja penjelasan singkat daripada aplikasi yang telah saya buat beserta di kasusnya jadi sebetulnya di sini juga kita bisa melakukan setting di sini kita bisa melakukan invite kepada siapa saja yang kita inginkan untuk ikut berkontribusi dalam project ini kemudian kita bisa men-setting atau manage user role nya apa kemudian permission nya apa gitu selain itu kita juga bisa melakukan manage terhadap content model kita kita mau misal edit content model nya kita delete model kemudian edit model nya seperti apa itu juga bisa oke mungkin cukup itu menjelaskan diri saya orang lebih nyaman maaf wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh